Intro Begini, orang kalau sudah saling mencintai maka alat komunikasi verbal itu sudah tidak berlaku karena sudah masuk dalam gelombang cinta itu sudah tidak perlu dengan bahasa dan kata-kata ketika engkau mengatakan aku dalam keadaan baik-baik saja mungkin semua orang percaya tetapi orang yang mencintaimu dia tahu persis engkau telah berdusta tidak usah mengatakan kau, aku sedang sedih aku bisa membaca pandangan matamu tidak usah engkau meminta sesuatu aku tahu apa yang kau butuhkan itulah hubungan orang cinta jadi artinya sudah tidak pakai gelombang suara ini ya sudah artinya dengan bahasa rasa nah ketika ada orang-orang yang sudah pada menjadi kekasih Allah mereka itu dalam pergaunan sehari-harinya dalam pengajiannya, halakohnya, majlis taklimnya itu sudah tidak pakai papan tulis, tidak pakai kapur, tidak pakai sepidol duduk berputar, mengerumun sambil pegang tahpin masing-masing sehingga ketika ada santri baru bertanya ngajinya kapan habis salat uhur gumpul lagi tidak ada yang ngomong dia masing-masing sampai berhari dia nanya ngajinya kapan kata merekanya kami tiap hari ngaji ngaji apa? ngaji balakoh apa yang dijelaskan? lalu istiara ada yang bertanya enggak? ada bagaimana jawabannya? diterangkan semuanya selama ini saya hadir saya juga ikut pengajian berkatakan bahwa kami disini sudah kelasnya kelas sudah tidak perlu menggunakan bahasa lagi terima kasih ya luar biasa